Hai, jumpa lagi bersama saya, Sofiana. Kali ini saya mau vlog tentang obat telinga berair. Saya pernah punya masalah dengan telinga saya. Telinga saya berair. Berair ada suara gitu, nguku-nguku, bersuara lah. Rasanya gimana, tidak percaya diri untuk keluar, untuk bersama teman. Jadi telinga saya itu sakit, seperti ada air di dalamnya. Seperti ada air sedikit-sedikit gitu. Seperti ada nanah gitu. Lalu aku beli obat terdekat di toko obat apotek. Lalu saya apotek, dokter apotek, memberikan obat tetes. Obat tetes. Obat tetes telinga. Nah, lalu saya coba, dalam dua hari telinga saya sebut total. Harganya itu murah. Kalau di Indonesia, dulu saya pernah beli obat tetes telinga, beli di Indonesia, harganya sekitar 6 ribu ya. Dua hari sembuh. Lalu saya sekarang pergi ke Taiwan. Telinga saya sakit lagi, berair. Lalu saya pergi di apotek Taiwan, beli obat tetes. Sama dua hari sembuh. Jadi, untuk mengobati telinga berair, tidaklah susah. Mudah. Cukup kita beranikan diri pergi ke apotek, atau farmasi, atau puskesmas. Kalau kita di kampungan, pasti ada puskesmas. Itu sama, bisa menyembuhkan telinga berair. Lalu saya kecil pernah ke puskesmas, periksa telinga saya. Lalu dokter memberikan saya obat, obat tetes. Seperti ini nih. Ini modelnya lah. Lalu bentuknya seperti ini, obat tetes. Ini obat tetes seperti ini. Di apotek saya pergi ke puskesmas, tanya sama dokter, aku punya gajah telinga berair. Lalu dokter memberikan obat tetes. Apa nama obat tetesnya? Namanya apa saja? Yang penting kita dapat dari dokter. Kalau puskesmas dari dokter, kalau di apotek, beli di apotek, atau di apotek, atau di farmasi. Itu kan toko obat yang benar-benar obat. Jadi, kalau kita rumahnya dekat parmasi, kita beli di parmasi. Kalau rumah kita dekat sama apotek, kita beli obat di apotek. Atau kalau ada di kampung, pergi aja di puskesmas. Sama juga, obatnya itu, namanya, obatnya itu beda. Obatnya beda. Tapi, kaisiatnya sama dua hari sembuh. Jadi, dua hari sembuh. Jadi, kalau di puskesmas, kita cuma bayar mungkin Rp3.000-Rp4.000 ya. Dapat obat tetes ini, cepat sembuh. Cepat sembuh. Lalu beli di puskesmas, saya pernah beli puskesmas, apa? Di apotek, cepat sembuh. Lalu beli di parmasi, sama juga. Dua hari sembuh. Jadi, untuk yang punya masalah, telinga berair, telinga bermasalah, telinga berair, telinga kena air, atau tenang telinga-telinga, janganlah cemas. Cukup kita berandingkan diri, pergi ke apotek, atau parmasi, atau pergi ke dokter. Pasti, menek dokter, atau memberikan obat tetes ini. Mereka tinggal apa saja. Yang penting, obat tetes telinga berair. Kasiatnya sama. Cuma dua hari, cepat sembuh. Harganya tidak mahal, harganya murah banget. Kalau Indonesia, mungkin 10 ribu, sudah dapat lah. Saya kemarin beli di Taiwan, juga harganya, mungkin 5 ribu ya. Itu kan dua hari, sama dua hari sembuh. Lalu, ini untuk usia berapa tahun? Ini untuk usia, semua usia. Usia anak kecil, sampai dewasa. Mendapatkan obat tetes ini, sangatlah mudah, di apotek, parmasi, lupus kesmas. Caranya, kita buka, simpan di sini air, masukkan di sini, tunggu sampai 3 menit, sampai 5 menit. Lalu, kita beginikan, pakai tisu. Cukup pagi, siang, sore, selama dua hari, telinga kita dijamin sembuh total. Karena saya merasakan, bagaimana sakitnya, telinga saya kena air. Setelah menggunakan obat tetes ini, telinga saya sembuh, dan sembuh benar-benar sembuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel youtube saya. Bye-bye. like.